Intro Halo buat teman-teman yang mau cari biaya dengan mudah dan gampang Tapi yang pasti tetap ada resiko itu bisa main trading online Nah trading online kebetulan disini saya sama pakarnya nih Mas Rahman Dia trading online-nya yang ada di Jayapura Jadi nanti dia akan menjelaskan bagaimana sih mekanisme bermain trading online Nah jadi kalau kawan-kawan sekalian mau tahu Jangan lupa nonton videonya sampai habis biar paham Jadi tidak bakal paham ya kan Oke Halo bro Buat kalian kalian yang ngobrol-ngobrol sangat bahai sama ngobrol-ngobrol Jangan lupa ya di subscribe channel ini Kebetulan saya lagi trading di indeks Namanya indeks kulak kebis 75 75 Biasanya sebutnya V75 Nah Kalau ini tidak semua broker menyiapkan fasilitas ini Ini hanya ada di broker Ini namanya Kenapa gak semua broker tuh gak ada binari ini Kalau forex sampai semua broker punya forex Jadi disini Ini kita sudah melakukan transaksi dimana lagi jual Lagi jual Ya lagi jual Lagi jual Ya lagi jual Apabila dua posisi Posisi jual Kenapa? Karena ada kecenderungan bahwa setelah kita menganalisa Disini ada kecenderungan bahwa kemungkinan harga akan bergerak ke bawah Terurum berarti ya Terurum ya Berarti harus segera dijual kalau begitu ya Jadi memang harus melihat monitor terus-terus lah ya Jadi gak bisa ditinggal gitu aja ya Sebenarnya tergantung gaya tradingnya Oh gitu Nah Kalau dalam trading itu ada beberapa teknik yang bisa menggunakan perolahan Ada yang biasanya menggunakan teknik scalping yaitu Dengan profit sedikit langsung diambil keuntungannya Oh gitu Jadi dia tidak nunggu sampai dia up terlalu tinggi Udah langsung dijual lagi di sell ya Istilahnya gitu ya Jadi ada juga yang menggunakan teknik swing Ada juga yang daily Jadi trader-trader ini punya gaya masing-masing Punya teknik masing-masing Dan menggunakan indicator yang tentunya berbeda Oh iya betul Trader yang menggunakan teknik swing Itu tentunya akan berbeda menggunakan teknik Atau indikator-indikator yang digunakan Dengan trader yang menggunakan teknik scalping Kalau untuk belajar ini sendiri itu kira-kira mas Rama nih Sampai berapa lama sih untuk bisa menguasai trading online Fotal quality Sebenarnya gini Dalam belajar trading itu ada beberapa aspek yang Sangat penting Ada empat hal mendasar Pertama kita mesti paham Teknikal Ada namanya analisa teknikal Analisa teknikal itu mencatup Bagaimana kita memprediksikan harga Akan bergerak kemana Ke atas atau ke bawah Berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada Secara Misalnya grafiknya seperti ini Ada beberapa tanda misalnya Pola-pola Apa? Pola-pola kendel itu Ini yang disebut dengan kendel Itu akan menunjukkan harganya akan bergerak kemana Ini disebut dengan analisa teknikal Bisa dibilang analisa pasar lah ya Kemudian ada namanya analisa fundamental Analisa fundamental ini sendiri Itu kita menganalisa kemungkinan pergerakan harga Itu akan bergerak kemana Berdasarkan fundamental ekonomi suatu negara Misalnya Berarti itu termasuk kayak Masalah keamanan Semua mencatup Semua mencatup oleh saham Berarti sama seperti halnya main di saham Berarti ini untuk trading indeks ini Gak jauh beda lah dengan bermain dengan korek Saham itu sama lah ya Sebelas-belas lah ya Hampir sama Membedakan antara trading di main saham Dengan indeks itu sendiri Gini Namanya pedagang Samalah ini ya Namanya tether itu adalah pedagang Nah pedagang itu ada yang prefer Misalnya katakanlah jual makanan Ada yang senang jual bakso Dia jual bakso saja kerjaannya Ada yang nasi padang Kerjanya nasi padang Nah samalah dengan tether online Gini Ada yang khusus pada satu mata uang saja Oh gitu ya Dia tradingnya cuma fokus di satu mata uang Satu pasangan mata uang Misalnya trading GU atau GBP USP Monsterling Dollar America Ada yang juga khusus misalnya Australian Dollar dengan yen Jepang Misalnya seperti itu Ada juga yang semua mata uang dia pedagangkan Nah kalau saya sendiri Nah kalau saya sendiri disini Saya lebih prefer Trading di V75 ini V75 Disini saya lebih bisa memprediksikan Harganya itu akan bergerak kemana Dengan satu Dengan fokus pada satu Indeks ini Kenapa? Ya karena kita fokus Tiba-tiba kata Kalau kita tiap hari makan Tawon misalnya Baru cium baunya aja Udah tau ini asin Ini kunang jarakam Ini apa dan lain sebagainya Berarti nih Mas Rahman sendiri Maing untuk V75 ini sudah berapa lama? Saya sendiri Berarti sekitar 5 bulan Sudah menguasai lah ya Karena saya sudah Tapi setiap hari ini trading terus Paling tidak udah mulai paham Bagaimana karakter Tetapi itu tadi Pasti karakter pasarnya itu lah ya Iya Jadi di dalam trading itu Selain tadi ada analisa teknikal Ada analisa fundamental Ada aspek emungin yang sangat penting Apa itu? Aspek yang paling utama Itu adalah Money management Jadi bagaimana pengaturan Load size Belanja kita dengan Kekuatan modal kita Jangan belanja besar Tapi ketahanan modal kita Nggak kuat Itu bisa berabih Bisa habis Berarti memang harus penuh perhitungan sekali Untuk main ini ya Berikutnya adalah Psikologis 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 harus bagus Jangan gampang panik Dan jangan gampang senakah Itu gitu ya Itu hukum malam lah ya Jadi yang disini Pada dasarnya di trading itu Ada satu Filosofi Yang Leder senior itu Menyampaikan bahwa Uang dalam trading online itu Mengalir dari orang yang sedangkan Kepada orang yang sabar Oh begitu lah Iya Berarti nih Mas Ravan ini Kayaknya kalau saya lihat Orangnya sabar nih Berarti nih Penghasilannya per hari Bisa berapa nih ya kan Iya Kalau dilihatnya Di sini bisa sampai 100 dolar lebih nih per hari Kadang-kadang ya Tapi kalau saya sendiri Punya target Jadi target saya itu Target COVID Saya tentukan Berapa Gensinya Ya kalau saya Rata-rata Saya memikirkan Antara-rata 70-100 dolar Itu per hari ya Tapi kalau misalnya Terjadi hal-hal Yang tidak diinginkan Saya juga punya Rasio Berapa yang saya Bisa perlu Itu 30% Dari modal Apabila saya Loss 30% Dari modal Saya Katakanlah Modal saya 1000 dolar Kemudian Pada hari itu Saya Maksimal loss 30% Maka saya Stop Tending Itu maksimal Dan itu Tapi pernah Malam loss Pernah pasti Namanya dagang Ini kan dagang Tidak selamanya Kita bisa Untung Yang paling penting Bagaimana Akumulasi Secara keseluruhan Itu Kita masih Untung Masih untung Dari main Antara loss Dan profit Yang didapat Itu Masih nutuplah Semua Itu yang paling penting Tapi sebelumnya Mas Mokin Bisa begini Pernah belajar Dimana Atau mungkin Ada yang ngajarin Sebelumnya Atau memang Otodidak Cari-cari Belajarnya Otodidak Bergabung Dalam Bermuda Favorin Di Jayapura Ini ada Komunitasnya Untuk Trading Lernanya Ini juga Saya Kalau di Jayapura Sendiri Belum Belum Tunya Komunitas Jadi Komunitas Saya Sejauh Ini Komunitas Online Jadi Di Grup FI Di Grup PA Kita Se-Indonesia Ya Kita berkumpul Se-Indonesia Bahkan Ada Beberapa Trader Yang Dari Luar 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 Masih-masih Masukan Bagaimana Mind Safety Atau Lebih Parah Lebih Pada Kita Sharing Jadi Kita Misalnya Gini Kita Menganalisa Pasal Misalnya V7 Lagi Lagi Banyaknya Enggak Jadi Memang Ada Momen Tertentu Mungkin Kalo Kaya Main Di Forex Seperti Pemilu Itu Kata Mempengaruhi Karena Masalah Amanan Itu Naik Turun Pasar Juga Ditentukan Oleh Kalang Seperti Itu Berarti Ya Itu Namanya Fundamental Fundamental Jadi Analisa Fundamental Itu Banyak Aspek Yang Kita Perhatikan Disitu Kalau Dalam VOTX Ya Tapi Semua Instrumen Yang Ada Dalam Trading Online Itu Mengacu Pada Bagaimana Fundamental Sebuah Negara Contohnya Gini Bagaimana Laporan Pengangguran Bagaimana Laporan Produksi Bagaimana Laporan Purchasing Bagaimana Penyebaran Tingkat Penyebaran Kredit Kredit Yang Tersalurkan Dan Banyak Aspek Yang Lain Semua Di Perhatikan Disini Makanya Seorang Trader Kalau Mau Jadi Trader Ya Pedagang Pedagang Online Itu Harus Punya Pemahaman Yang Cukup Luas Mengenai Bagaimana Aspek Fundamental Secara Global Informasi Informasi Dari Dunia Dunia Luar Itu Terus Update Terus Dari Media Masa Media Cetak Gitu Kan Kebetulan Juga Kalau Kita Di Komunitas Tader Yang Sudah Berpengalaman Tading Itu Ada Beberapa Situs Yang Menjadi Acuan Jadi Bagaimana Laporan Ekonomi Sebuah Negara Itu Ada Kalian Ekonominya Jadi Kita Biasanya Menggunakan Situs Fonex Factory Investing.com Itu Dari mana Profidernya Dari Dalam Atau Dari Luar Memang Ada Khusus Untuk Membahas Masalah Trading Online Ini Di Indeks V75 Atau Memang Keseluruhan Seluruhan Jadi Gini Pergerakan Harga Itu Kita Ibaratnya Merangkai Ibaratnya Puzzle Yang Kita Rangkai Jadi Bagaimana Pergerakan Atau Keadaan Fundamental Sebuah Negara Itu Kemungkinannya Akan Mempengaruhi Baik Itu Mata Uang Baik Itu Komoditi Indeks Dan Sebagainya Dalam Hal Ini Amerika Sangat Berpengaruh Untuk Di Trading Online Jadi Khusususnya Tertama Itu Cuitannya Di Twitter Itu Luar Biasa Pengaruh Terhadap Mengirakan Harga Sangat Berpengaruh Misalnya Kemarin Bagaimana Isu Shutdown Di Amerika Itu Mengantun Terhadap Pelemahan Dolar Amerika Kemudian Ada lagi Isu Brexit Di Inggris Itu Sangat Mempengaruhi Bagaimana Harga Pound Sterling Menjatuh Pada Saat Jadi Jadi Semua Kondisi Kondisi Di Dalam Sebuah Negara Itu Sangat Mengandu Terhadap Kemungkinan Penatakan Harga Naik Keluarga Mata Warna Jadi Memang Kayaknya Tidak Saya dengerin Pusing juga Tapi memang Ini sangat Beragai Jadi Kalau kita Mau Main Trading Index Memang Kita tidak Bisa Langsung Asal main Paling tidak Ada Kesabaran Kalau kata Mas Raman Itu Inti Dan Kunci Pertamanya Adalah Sabar Dan Mengikuti Informasi Informasi Yang ada Jangan Juga Lupa Mengikuti Komunitas Komunitas Gimana Trading Itu Arahnya Lagi Naik Lagi Turun Jadi Kalau Untuk Belajar Mungkin Dalam Waktu Sesaat Ya Kaya Tidak Mungkin Juga Mas Raman Paling Tidak Ini Mungkin Harus Bisa Bermain Ya Satu Minggu Pule Saya Pusing Jadi Kalau Teman Teman Mau Lebih Jelas Datang Langsung Kalau Ketemu Mas Mas Raman Nanti Bisa Langsung Belajar Secara Private Dengan Belial Jadi Saat Ini Mungkin Sampai Sampai Sekian Dulu Mungkin Nanti Next Kita Bisa Lebih Mendalam Lagi Dalam Memulas Masalah Trading Online Dengan Mas Raman Mas Mas Tengkel Atas Informasi Siap Is Bisa Internas Or Mungkin Bisa Se Tengah Nanti Bisa En